Petugas BNN melakukan tes urin terhadap para pegawai di lingkungan pengadilan negeri Bogor dan pengadilan negeri Medan. Hal itu dilakukan untuk memastikan lingkungan pengadilan negeri bersih dari narkoba. Sekitar 70 pegawai di lingkungan pengadilan negeri kota Bogor ini diwajibkan mengikuti tes urin yang digelar Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Bogor. Satu persatu petugas yang tengah bekerja diminta melakukan pengambilan sampel urin untuk dilakukan uji narkoba. Tes urin ini wajib diikuti oleh seluruh pegawai pengadilan negeri Bogor dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Tes urin dilakukan untuk mengantisipasi para pegawai pengadilan yang berbuat nakal. Tim dari BNN Bogor yang langsung saya datang sendiri bersama tim itu melaksanakan permohonan dari makam agung untuk melakukan tes urin kepada seluruh pegawai atau lingkungan pengadilan. Dengan tujuan supaya lingkungan yang bersih, hati pegawai yang bersih, maka kinerja dari insati atau skap ini tersebut juga nyaman. Selain itu puluhan hakim dan ratusan pegawai pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara, Senin siang menjalani tes urin oleh BNN Kota Medan. Pemeriksaan ini dilakukan mendadak tanpa diketahui oleh pihak pegawai maupun hakim. Program dari pemerintah pusat untuk mendukung bahwa seluruh pegawai negeri di lingkup mahkamah agung itu harus bebas dari penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan tindak pindahan narkotika. Ini program dari pusat memang sudah berintahkan bahwa memang seluruh pegawai itu harus bebas sebagai upaya kita mendukung kepolisiannya dan pihak BNN dalam usuh-usuh upaya pemberantasan narkotika. Tes urin dilakukan guna mendukung program pemerintah untuk seluruh pegawai lingkup mahkamah agung yang harus bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Heru Yustanto, Muhammad Hamdani, Berita 1 Bogor dan Medan.